Intro Ya tadi barusan kan aku ke ATM Terus Terus Habis itu Aku ketemu sama ibu-ibu Terus dia langsung keluar dari ATM Dia langsung nyodorin kontak PIN BB Kayak kartu nama Terus dia bilang Ini ntar hubungan ibu ya Semoga sehat Semoga sehat kayak gitu Terus aku kaget kan Terus aku kayak orang bego Kayak gitu Terus abis itu Aku disuruh dia Terus dia nanya-nanya Anak mana? Bangka Blito Bila kayak gitu Ini abis studia Aku harus ngambil surat Enggak aku sih Karena ada kelompok Buat survei di BNI Syariah Nah tapi surat kita tuh Belum keluar Gak tau kenapa Yang urusnya Kencan Hai Hai Ige Itu ada isteri juga Hai isteri Tadi kita habis ke Bank BNI Syariah Cabang Jogja Di sana kita baru ngantar surat Padahal tugas itu harus dipresentasikan minggu depan Dan kata emasnya tadi Dia bilang kalau itu baru bisa wancara Kalau emang bisa diterima itu hari Jumat Dan sekarang kita beri selasa dan besok Oke kali ini kita akan bahas tentang masa kecil Salah satu temen Dan dia adalah salah satu subscriber aku Pernah bilang Neri Kapan dong buat Kayak yang Cendralial Kayak buat cerita Masa kecil Kayak gitu Yaudah karena aku sendiri Jadi aku pengen buat Pengen cerita tentang masa kecil Jadi aku itu lahir di Ciamis Di Jawa Barat Nah Aku lupa Umur berapa aku pindah ke Bakar Tapi saya ingatku Umur tiga tahun Soalnya dari cerita nama aku sih Nah jadi Aku punya temen Namanya Julia Nah dia itu Seumuran sama aku Tapi Aku dulu yang tamat sekolah Baru dia Soalnya waktu aku masuk SD Dia masih TK Dan aku gak TK Nah Jadi Pas umur tiga tahun Aku pergi terbang Ke Bangka Belitung Di Bangka Itu tempat asal Mamaku Nah Ciamis itu tempat asalnya Bapakku Nah karena aku lahir di Ciamis Jadi itu merupakan tempat asalku Nah jadi Terus Habis itu Aku dibesarkan di Bangka Belitung Bahasa masa kecil juga Aku adalah anak pertama Dari tiga bersaudara Dan dua Aku anak pertama Perempuan Dan aku punya dua Laki-laki Mereka Mereka itu Ya kayak gitulah Mereka harusnya bangga Punya kayak Kayak aku Soalnya Kayak gini Jadi Di rumah Aku tuh terbiasa Dengan hal-hal yang Kasar Jadi Di rumah Mama Kalau ngomong sama aku Itu pakai Suara yang Kenceng banget Dan setiap hari Di masa kecilku Aku gak akan Dalam satu hari itu Pasti ada selalu Aku dimarah Dan disitu aku nangis Jadi Aku tuh kayak Cengeng gitu Setiap hari itu Pasti nangis-nangis Dan dipukulin itu Udah hal biasa Dalam hidupku Waktu kecil Dan semua berubah Sejak Aku SMA Jadi SMA Itu udah jarang dipukul Dan dimarah Tapi dibodoh amatin Itu kan Kenapa Karena SMA Aku nakal Aku suka jalan Pergi Sama temen cowok Aku jalan Terus Tar balik-balik Kena tabok Dan itu hal biasa Biasa men Biasa Bayangin Biasa Nah Abis itu Di rumah Sekarang Nah sekarang Kata adek-adekku Jadi mamaku Itu gak pernah marah lagi Karena apa Mungkin Mama sudah belajar dari Cara mendidikku Jadi Aku dididik dengan cara kasar Dan inilah hasilnya Aku kasar Dan Dalam mengambil sikap Aku orang yang Kalau emosional Ya aku sikapnya emosional Mut-mutan Kayak gitu Bentar-bentar Mau minum Jadi sekarang Mama tuh gak pernah Marah-marah lagi Karena Mungkin Udah bisa Mengatur emosinya Dan Sudah ngerti Gimana cara Mendidik Anak-anaknya Ya Aku Aku anak pertama Jadi aku ngerti Mungkin Yang namanya Mama-mama muda kan Terus Kalau punya anak Yang udah gede Terus nakal Kayak aku Ya Ya emosional lah Nah Aku gak pernah nyesel Dididik dengan Dengan cara Kasar Tapi Tapi sekarang Aku malah bangga Karena apa Setelah aku rasakan Perjalanan hidupku tuh Ya memang kasar Memang keras Aku Pindah ke Jogja Itu dalam rangka Kuliah Di sini Banyak hal yang Aku temukan Dan banyak hal yang Itu kalau Diceritain ke orang Itu tuh Orang bakal kaget Misalnya Saya pernah kenal Sama cowok Dia itu Kalau masalah cowok Cuma mabuk-mabukkan Gitu tuh biasa aja Nah aku pernah kenal Cowok Dia pake narkoba Dan Waktu itu Pas aku kenal Itu dia Eh aku Aku kenalan sama dia Itu dia tuh Aku masih SMA Bayangin anak SMA Kenalan sama cowok Yang pake narkoba Dan dia udah gede Nah Pas aku Kelas 3 SMA Itu kenalannya 2 SMA Pas aku kelas 3 SMA Ada kabar Kalau dia masuk penjara Bayangin Punya temen Pake narkoba Terus masuk penjara Itu kelas Eh kelas 2 SMA itu Kelas 3 SMA Aku baru udah Kau kabar Dalamnya dia gak ada Terus tiba-tiba Dia udah masuk penjara aja Kayak gitu Bahas Masa kecil lagi Jadi Aku dari kecil tuh Dibiasain Kayak Menggunakan Pake baju Baju-baju yang Berbau cowok Jadi Kayak Bajunya Baju kaos Baju kodok Baju kodok Nah baju kodok Terus Aku jarang mau pake Baju terusan Yang ada rog Ya itu aku jarang Makan aku gak pernah Mau Terus pakenya kemeja Kayak gitu Sampai kecelana Terus Nah Aku dulu sekolah di SD Tunas Harapan Disana Itu kepala sekolahnya tuh Adalah gurunya Gurunya mamaku Jadi aku tuh sebelum Negeri satu Dan aku daftar sendiri Barang temen-temen sih Jadi yang ngurus sekolah Pas SMA itu aku sendiri Sama temen-temen Dan temen-temenku itu Mereka Orang tuanya itu Dari Talangan guru Sedangkan aku Mamaku Bukan guru Bapakku bukan guru Bukan juga kerja Di instansi pemerintah Tapi aku ngurusnya sendiri Sedangkan mereka Biapun mereka ngurus sendiri Tapi orang tuanya tuh Menuntun mereka Sedangkan aku Aku memilih jalan ngurus sendiri Waktu SMA Aku Kelas satu Itu Masih belum ada jurusan kan Jadi di SMA aku tuh Kelas satunya belum ada jurusan Sekarang udah sih Jadi Kelas satunya tuh Aku belum ada jurusan Nah kelas dua Aku tuh Milih jurusan IPS Itu tuh sempet Sempet berantem sama orang tua Gara-gara Mereka tuh gak setuju Aku IPS Mereka maunya aku IPA Tapi Menurutku Aku gak menguasai IPA Aku gak suka yang berhubungan sama Fisika Biologi Itu gak suka Aku suka berhubungan dengan Sosial Kayak Sosiologi Ekonomi Ekonomi Sosiologi itu yang paling aku suka Yang berhubungan sama Perbedaan budaya Kayak gitu ya Kita Kita berhubungan dengan masyarakat Gitu Aku suka itu Karena aku suka ngomong Kayak gitu Nah Jadi Masa kecilku Bisa dibilang keras Jadi dulu pernah Aku masih inget Waktu itu Aku gak mau Masa yang PR Jadi aku Ditabok sama mama Ditabok Kayak gitu Terus hidungku Berdarah Berdarah Sampai penuh darahnya Terus banyak Ada temen-temenku yang lewat Temen-temen cowok Terus mereka liat Aku makin nangis kan Terus mama kulang Langsung usir temen-temen cowok yang ngeliat tadi Terus diusir Merekanya Terus habis itu Habis itu Kan itu siang Jadi bapakku tuh belum balik Masih kerja Jadi pas Waktu itu bapakku masih Di pasar Habis itu Pas dia balik Itu Aku langsung disuruh tidur sama mama Aku langsung ditidurin gitu Sambil dikasih daun sirih Terus-terus Tidur-tidur Nanti aja Berjain PR-nya Kayak gitu Aku langsung mikir Mamaku takut Di marah bapakku Gara-gara hidungku berdarah Aku inget banget itu Jadi Gara-gara PR itu Hidungku sampai berdarah Terus besoknya Aku gak berani lagi Gak buat PR Jadi Abis pulang sekolah Aku langsung gak Gak ganti baju Buka baju Pake singlet Sama Serangan pendek Itu langsung ngerjain PR Karena aku takut Sampai hidungku berdarah lagi Ya bayangin Masih kecil Sampai berdarah Itu sakit banget Terus abis itu Mulai dari itu Aku gak pernah lagi Males ngerjain PR Ya Kadang Kita tuh Dididik Keras Sama orang tua Bukan berarti Orang tua gak sayang Sama kita Mungkin Sifat orang tua beda Dan Kita juga harus Terima Dan Bukan berarti Dengan Apa Karena masa lalu Kita dididik dengan kasar Bukan berarti Kita juga Harus Jadi kasar Menurutku Ya kalau Emang kasarnya Dari orang tua Ya kita memperbaiki diri lah Sebagai anak Kita Kayak Kayak aku Mungkin Teman-teman yang dekat sama aku Mungkin ngerasain Gimana aku Kasarnya aku Tapi Di balik itu semua Aku tuh Udah berusaha Biar Gak terlihat Kasar Gak Apa ya Ngomong tuh Baik-baik Ngomong pelan Jadi kalau Pengen Aku ngomong pelan Suruh Aku sakit Itu pasti Aku ngomong pelan Soalnya Kalau sakit itu Aku kayak Malus ngomong Kayak gitu Nah Jadi Gitulah Masa kecilku Mungkin lain kali Kita akan bahas Masa kecil Yang Lainnya Itu yang Aku ingat sekarang Nah Kalau yang lain Nambah-nambah Kalau yang Ditambah Ya nantilah Mau buat Cerita tentang Masa kecil lagi Ngomong-ngomong Makasih Buat yang udah nonton Jangan lupa Like Comment Subscribe Share Ke temen-temen Kalian yang lain Siapa tau Ada temen-temen SDku Yang dulu Pernah Semenen sama aku Terus hilang Terus Sekarang Pengen cari aku Kayak Kayak Betul aja Ya Ini Vlog Ke Vlog ke Berapa Lupa Terima kasih Udah nonton Paterson Thank you Arigato